Intro Halo, Salam Pelubang Tengok Halo, perkenalkan nama saya Anitarela Ambitan Saat ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara pembuatan mol dari bonggol pisang Nah, mol itu sendiri merupakan singkatan dari mikroorganisme lokal yang adalah larutan hasil proses fermentasi dari berbagai jenis bahan organik Larutan mol mengandung bakteri, raksam pertumbuhan, unsur hara makro dan unsur hara mikro serta sebagai agensi hayati pada tanaman Dengan kandungan bahan-bahan tersebut, maka mol dapat digunakan sebagai bahan ekomposer, pupuk hayati, serta fungsi da organik Intro Bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama endor, yang kedua adalah parang, yang ketiga pisau, yang keempat adalah tali, dan yang kelima adalah kantong plastik Bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama air kelapa sebanyak 2 liter, yang kedua gula merah sebanyak 200 gram, dan yang ketiga adalah bonggol pisang sebanyak 1 kilogram Yang pertama adalah bonggol pisang dipotong kecil-kecil seperti ini Selanjutnya adalah bonggol pisang dimasukkan ke dalam ember Selanjutnya campurkan gula merah dengan air kelapa Nah air kelapa ini bisa juga digantikan dengan air cucian beras Kemudian kita campurkan sampai gula merahnya larut Setelah gula merah larut dalam air kelapa, kemudian campurkan larutan tersebut ke dalam bonggol pisang yang telah dipotong halus-halus Campurkan sampai merata Setelah campuran sudah merata, kemudian tutup dengan kantong plastik dan diikat Setelah selesai diikat, mol bonggol pisang difermentasi selama 14 hari Apabila kantong plastik terlihat mengembung, maka kantong plastik harus dibuka dan diangin-anginkan selama kurang lebih 2-3 menit Agar mengeluarkan gas-gas hasil proses fermentasi Demikianlah proses pembuatan mol bonggol pisang yang dapat saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih